Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Orangnya memberikan korban, tapi orangnya fasik. Apakah karena dia berikan korban persembahan, Tuhan pasti terima? Tidak. Begitu yang memberi korban kepada orang fasik, korbannya menjadi kekejian, kejijikan bagi Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya tidak terima, tapi cicip. Kalau orang fasik. Matius 5, 23-24 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, mau berikan persembahan, ingat, belum berdamai. Masih bermusuh, walaupun tahun baru sudah dijalani sekian hari. Ya, tapi permusuhan, dendam, amarah itu belum beres. Firman ini bilang apa? Tinggalkan persembahan itu di bahan mesbah, pergi berdamai dengan saudaramu, lalu kembali berikan persembahan. Kenapa harus tinggalkan lalu kasih? Karena kalau tidak pergi berdamai, tapi melanjutkan persembahan, Tuhan tidak bakal terima persembahan seperti itu. Jadi pertanyaannya, siapa yang masih menyisahkan musuh dari tahun yang lama? Kalau saudara model seperti itu, mending tak usah kasih persembahan. Daripada saudara kasih persembahan, bukan hanya ditolak, tapi keji, jijik di hadapan Tuhan. Ya, saya satu, 10 sampai 13. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomorrah. Perhatikan dua istilah ini, manusia Sodom, manusia Gomorrah. Kita tahu Sodom dan Gomorrah itu jahat. Jadi ini istilah manusia Sodom, manusia Gomorrah, itu menunjukkan bahwa pada saat itu orangnya hidup jahat-jahat. Nah, untuk orang yang jahat seperti ini, firman datang. Ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemuh akan korban-korban bakalan berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba kambing jantan. Tidak kusukai. Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kecicikan bagiku. Jadi kalau yang berikan korban itu manusia Sodom, manusia Gomorrah, itu jicik di hadapan Tuhan. Pikirkan ini, jangan kira bahwa Tuhan itu mata duitan, yang saudara bisa sobok, lalu kasih apa saja tanpa dia peduli hidup saudara. Tidak. Karena itu berhati-hati. Bahwa Tuhan di dalam menerima persembahan, Tuhan melihat orang dulu. Itu terbukti juga di dalam kasus, dia menolak persembahan kain. Kain dan habib beli persembahan, punya habib diterima, kain tidak. Kejadian pasal 4 ayat 5. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Jadi yang tidak diindahkan itu dua. Pertama kainnya, kedua korban persembahannya. Mengapa sampai korban persembahan tidak diindahkan? Karena kainnya tidak diindahkan. Nanti tentang habib itu dia bilang, dan habib dan korban persembahannya diindahkan. Mengapa sampai korban persembahan habib diindahkan? Karena habibnya lebih dulu diindahkan. Tapi karena kain lebih dulu tidak diindahkan, persembahannya tidak diindahkan. Terus kenapa kok Tuhan tidak mengindahkan persembahan kain? Pertama, dia bukan orang beriman. Tapi kedua, dia hidup jahat. Tahu dari mana? 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat. Dari setan itu, kain itu. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Perhatikan ini. Apakah sebabnya dia membunuh Habel? Karena segala perbuatannya jahat. Pikir, mana yang benar? A. Karena bunuh Habel maka jadi jahat. B. Karena jahat maka bunuh Habel. B. Jadi bukan karena dia bunuh Habel kalau dia jadi orang jahat. Tidak. Dia sudah orang jahat. Gara-gara jahat, makanya bunuh Habel. Kalau tidak jahat, tidak akan bunuh Habel. Nah, kalau begitu sebelum bunuh Habel sudah jahat. P. Pada waktu dia beri persembahan juga sudah jahat. Nah, karena hidupnya sudah jahat begini. Tuhan tidak mungkin mengindahkan dia. Karena Tuhan tidak mengindahkan dia, ya sudah sekalian korban persembahannya tidak diindahkan. Juga dia tidak beriman. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi kalau saudara tidak, saudara hanya Kristen KTP saja. Tidak sungguh-sungguh beriman. Tapi rajin kasih persembahan. Tuhan tidak terima. Rajin pelayanan. Tuhan tidak terima. Rajin paduan suara, vokal grup. Tuhan tidak terima semua. Tidak mungkin berkenan tanpa iman. Karena itu, saudara, hati-hati juga memberikan persembahan dari uang hasil kejahatan. Saudara, korupsi lalu datang sumbang di sini. Saudara, taruh di persembahan. Kita lihat uangnya tidak ada bilang uang hasil korupsi. Tidak ada. Ya kan? Apalagi? Uang hasil tipu orang. Uang hasil bisnis yang jelek. Bisnis yang tidak benar. Lalu saudara, kumpul semua. Datang kasih persembahan. Gereja tidak tahu. Makanya gereja terima. Tapi Tuhan tahu. Tuhan pasti tidak terima. Bahkan Tuhan jijik lihat persembahan. Makin banyak persembahanmu. Makin jijik di arah pentuan. Nah, karena itu saudara-saudara, pikirkan. Semua uang yang saudara mau kasih kepada Tuhan. Uang dari mana? Itu menentukan Tuhan terima atau tidak.